Sangat luar biasa Sangat luar biasa Udah pada sarapan semua disini Udah, udah, udah Udah, kak, udah Belum, kak, belum, kak Kenapa, kak Romy? Belum sarapan Belum, nah itu KFL kode, kak, gak dikirimin, kak Canda, teman-teman, ya Oke, yuk teman-teman Yang belum on cam Boleh dinyalain kameranya Biar kak juga bisa lihat wajah Teman-teman Yang penuh dengan sukacita Sama teman-teman yang belum rename Di rename dulu yuk nama-namanya Jadi room berapa Sesuai teman-teman yang dilakukan Terus nama roomnya Sama nama teman-teman Betul sekali Yang udah di share nih Oke Ini dia teman-teman ya Seperti yang udah ditampilkan Di depan teman-teman Format nama kita yaitu Nomor room teman-teman Terus slash nama room teman-teman Dan yang terakhir adalah Nama teman-teman sendiri Contohnya kayak KK dan juga Kanana Selanjutnya nih teman-teman KK juga mau ingetin Buat kita semua KK mau ngajak kita semua Untuk kita ibadah dengan tertib ya teman-teman Contohnya kalau misalnya KKnya lagi share screen Atau lagi nampilin apa Yuk teman-teman Kita mau sama-sama tertib Kita jangan coret-coret ya teman-teman ya Oke Oke Nah Sebelum kita mulai Kita ngapain dulu nih kan Oke Sebelum kita mulai Kita mau doa dulu ya teman-teman Kita mau minta tolong ke KK Aaron Buat bimbing kita dalam doa Oke Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Terima kasih Tuhan Karena KK telah mempunyai kami Di pagi hari ini Tuhan Untuk koram daya dan ibadah bersama Tuhan Kiranya KK berkati Tuhan Anak-anakmu Tuhan Dapat Sebentar lagi Tuhan Kita akan memuji dan menyembah Tuhan Tuhan Dan juga kita ada firman Dan juga kita akan bermain game Tuhan Kiranya KK berkati Tuhan Agar Kiranya koram daya pada pagi hari ini Dapat memberikan makna yang baik Bagi anak-anakmu Tuhan Hanya di dalam namamu Kami Tuhan mencap syukur Udah mendoa halia Amin Amin Thank you KK Aaron Thank you KK Aaron Oke Kita udah doa nih Dan sekarang Kita mau main Game Yuk Yuk Coba Minta tolong kakak Kakak Evel Kita mau main apa? Karena kita ini mau main Jeng-jeng-jeng Wah World Scramble Scramble Oke Oke Kalau gitu kakak jelasin dulu lah ya Halo pak Ya Halo Nabi Nata Nah Jadi di game sini teman-teman Nanti ada Kata-kata yang hurufnya diacak Nanti teman-teman harus tebak Kata apa ya itu yang benernya Teman-teman nanti cara jawabnya boleh resen dulu Nanti kalau nama teman-teman udah disebut Atau teman-teman ditujuk Baru teman-teman boleh unmute dan juga boleh dijawab Sampai sini Sampai sini udah mengerti penjelasan dari kakak Sudah Ingat ya teman-teman Sudah Dijawab Jangan belum ditunjuk kalian udah jawab ya Oke Iya Nah Terus kalau teman-teman mau jawab juga wajib on cam ya teman-teman ya Wajib Iya Wajib Pak teman-teman on cam Saya Kenapa? Iya Oke Kalau begitu teman-teman yang udah paham boleh kasih reaction jempol lah coba Kakak mau lihat ada berapa banyak teman-teman yang udah paham Wah banyak ya Oke udah lumayan banyak Oke deh kalau begitu Langsung aja kita mulai ya kanan-anak ya Yuk Udah siap teman-teman Oke Nih udah soal pertama nih ada MRG Nah Oh iya teman-teman ini katanya berhubungan dengan Alkitab teman-teman Jadi boleh dipikir-pikir dulu apa nih Iya Ini ada sesuatu ya Jenika Jenika Boleh Jenika Jerusalem 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 Oke Jerusalem Apakah teman-teman ada yang punya jawaban lain selain Jerusalem? Ada 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 Nah ada kayaknya ya Emang udah Oke Coba kita lihat jawabannya bener ya Jeng 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 Oke Selanjutnya Selanjutnya Widi Ete B-L-L-L-M-H-E Waduh Lukson 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 Betlehem Betlehem Oke Ada yang punya jawaban lain selain Betlehem? Ada Jeng 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 j Mungkin familiar Dengan kata-kata ini Zentar Ayo Apakah ada yang sudah kepikiran Joakim Oh iya Joakim Oke mantap Nazaret 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 Oke ada yang punya jawaban lain Selain Nazaret Ya tidak Ada Oke Gak ada ya Kita lihat ya Jawabannya apa Nazaret Oke Kita lanjut Nah ini dia Orandi Coba teman-teman Orandi Oke Naomi Udah angkat tangan Eh diturunin lagi Oh iya udah Berarti Gladys dong ya Iya Oke Waduh Kenapa Kak Evel Kepencet ya Kak Oke 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 Coba Gladys Jawabannya apa Gladys Jordan Jordan Apakah benar Jordan Jawabannya adalah Jordan Nah teman-teman Ada yang tahu Ini teman-teman ingatnya tempat apa ya Ada ingat Ada ingat Teman-teman ingat Teman-teman ingat gak siapa yang pernah ditatis di Sungai Jordan Ayo Pasti Yesus Yesus Oke oke Mantap Berarti teman-teman kan Lanjut lagi Kita ke pertanyaan selanjutnya Ini teman-teman pasti Tengah dengan tempat ini Naomi Naomi jawab pertama nih Golgota Ada yang punya jawaban lain Gak ada Gak ada ya Oke kita cek jawabannya Apakah benar Golgota Iya Golgota Iya betul Iya betul Iya Lanjut ya Kak Lanjut Iya Nah Nah ini mah Tadi pada tahu Aku tahu Aku tahu Iya boleh Ladies Efesus Efesus Teman-teman yang lain juga sama Sama Kayaknya sama ya Kak ya Berarti kita langsung lanjutkan jalan jawabannya Apa jawabannya Ini terakhir ya Kak ya Terakhir Terakhir Nah Coba Glelis Boleh turun dulu Glelis tangan Oke Coba teman-teman Apakah ada yang udah kepikiran Apa nih panjang Apa nih panjang lagi Ayo E-T-N-G-A-E Nah Coba Deven Coba Deven di on-cam dulu Deven Dinyalain dulu kameranya Dinyalain dulu kameranya On-cam dong Oke Nah Apa nih jawabannya Apa jawabannya Deven Saya tahu kok Sebentar Daryl Yang meresan Deven Iya Iya Kenapa Get some money Get some money Get some money Get some money Oke Oke Sekian games hari ini ya Iya Itu aja games hari ini Thank you teman-teman Yang udah berpartisipasi Teman-teman luar biasa Dan sekarang Kita mau sama-sama Siapin suara kita yang terbaik Karena kita mau sama-sama Memuji Tuhan Yuk kita Mau sama-sama semangat Puji Tuhan ya Yuk Mari kawan semua Menarik buat Tuhan Tak perlu kamu ragu Atau juga malu Sekarang ini waktunya Memuji Sang Raja Rayakan kebaikannya Bersuka citalah Mari kawan semua Menarik buat Tuhan Tak perlu kamu ragu Atau juga malu Sekarang ini waktunya Memuji Sang Raja Rayakan kebaikannya Bersuka citalah Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Ke kiri dan kanan Boyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berganti Menarik baginya Mari kawan semua Mari kawan semua Menarik buat Tuhan Tak perlu kamu ragu Atau juga malu Sekarang ini waktunya Memuji Sang Raja Rayakan kebaikannya Bersuka citalah Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Boyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berhenti Menarik baginya Langkahkan kakimu Ke kiri dan kanan Boyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berhenti Menarik baginya Percayalah Pada janjinya Dia setia Akan kasihnya Percayalah Pada kuasanya Tinggikan namanya Langkahkan kakimu Akan kasihnya Percayalah Pada kuasanya Tinggikan namanya Langkahkan kakimu Kekiri dan kanan Boyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berhenti Menarik baginya Langkahkan kakimu Kekiri dan kanan Boyangkan badanmu Dan berputar lah Bertepuk tangan Memuji namanya Takkan berhenti Menarik baginya Takkan berhenti Menarik baginya Tepuk tangan Tepuk tangan Oke teman-teman Kita udah Pujian nih ya Sekarang kita mau Menyebah Tuhan Kita mau setiapin Hatnya kita Kita mau duduk tenang Di hadapan Tuhan Bapakku datang Kepadamu Ucap syukur Atas kebaikanmu Sekarang ku buka Telingaku Ku mau dengar Suaramu Biar ku menenamu Lebih dalam Lebih dekat Bapakku Bapakku datang Tentang isi hatimu Bapakku datang Kepadamu Ucap syukur Ucap syukur Atas kebaikanmu Sekarang ku buka Telingaku Ku mau dengar Suaramu Biar ku menenamu Biar ku menenamu Lebih dalam Lebih dekat Bapak ajar ku Mengertu Tentang isi hatimu Bapak ajar ku Bapak ajar ku Mengerti Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Oke teman-teman Kita udah sama-sama Tadi main game Sudah Penyembahan Kita udah memuji Tuhan Nah Sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tapi sebelum itu Ada beberapa pengumuman nih Yang perlu kakak sampaikan juga Nah boleh kak Evel Ditampilkan Pengumumannya adalah tentang komsel Jadi buat teman-teman Yang mungkin belum berkomsel Bingung mau komsel di mana Nah kita ada Komsel di beberapa area nih Ada di area Cengkareng Dan juga bedeng Itu komselnya tiap hari Sabtu Jam 3 sore Dan juga Untuk hari Kamis Jam 7 Jam 7.30 Malam Ada di area Poris Tanggerang Serpong Citra Kalderes Dadap dan Palem Nah untuk teman-teman Yang mau nanya-nanya Atau yang bingung Cara join komsel gimana Teman-teman boleh hubungi Nomornya Kayuriko Boleh teman-teman screenshot Atau teman-teman Mau catat silahkan Oke Dan juga buat teman-teman Yang udah berkomsel Tetap setia ikut komsel Selanjutnya nih teman-teman Kita udah pengumun Biasa macam Udah lupa kita mau foto-foto Foto-foto Yuk teman-teman Nyalain kameranya Yang belum on-cam On-cam dulu yuk Iya Kakak masih liat lumayan banyak Iya Yang belum Nyalain kameranya nih Iya Yuk 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 minta tolong Kanatan buat Foto Iya Kanatan ready kanatan Oke Oke Yuk teman-teman Kita mau foto-foto dulu Ayo silahkan on-cam sebuahnya Ayo udah di on-cam Oke Layar 2 Oke masih banyak belum on-cam nih ya Udah Oke Oke Ayo kita langsung foto aja ya Udah ada 2 layar Kita dengar dulu 1 2 3 Layar kedua 1 2 3 Oke Sekali lagi ya Layar pertama 1 2 3 Layar kedua 1 2 3 Oke Udah Kak Oke thank you Kanatan Dan sekarang Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan Kita mau sama-sama Masuk ke breakout roomnya Silahkan Iya teman-teman Tuhan Ditunggu ya Oke Halo teman-teman semua Wah disini udah banyak enjoynya Sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan Ya boleh dong teman-teman dong Dinyalain dong kameranya Wah Masih Gak banyak nih Kakak banyak liatin Kakak-kakaknya nih Yang ngot kemalah Iya teman-teman Nih yang lain kameranya Karena kita hari ini mau denger firman Dari seorang kakak yang keren banget Cia Hari kita mau denger firman dari kakak Ada yang mau tebak dulu? Atau Apa enggak? Mau salah ya Kita mau denger firman dari kak Natan dan kak Yosua Silahkan waktu dan tempat saya berikan Halo teman-teman Halo teman-teman semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi kak Selamat pagi kak Halo Michelle Gimana udah sembuh? Sudah kak Puji Tuhan Ayo kenatan kita mau bahasa apa kak? Ya saya cerita-cerita semua ya Nah teman-teman disini Kita hari ini mau bahas tentang Namanya Sebuah identitas Nah sebelumnya nih Kakak mau tanya nih Kita disini siapa sih Ada anak-anak kalah Jadi coba yang anak-anak kalah diresen Yang Jadi siapa disini yang ngerasa anak kalah boleh kasih Ayo Resen Resen Setengah ya disini Setengah ya Anak kalah nih Aduh Coba Ayo Kita masih tunggu ya kak Natan ya Iya kita masih tunggu nih Yang merasa anak kalah Coba diresen ya Tinggi-tinggi mungkin Gak bisa ya Ini cuma Nomor satu doang Ayo coba teman-teman diresen nih Wah Disini ada 14 15 16 17 18 Wuhh oke-oke bertambah ya Oke Nah ini kakak mau nanya nih Yang apa Yang merasa dirinya Anak Allah Iya Kakak tanya nih siapa nih Kakak mau nanya si Lukas 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 Apakah kamu disana Lukas Saya disini Oke Kenapa Lukas bisa bilang Lukas itu anak kalah Kenapa Apa buktinya ya kak ya Apa buktinya ya Karena 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 Saya itu Percaya dalam Allah Karena saya percaya dalam Allah Oh Percaya dalam Allah Oke Tuhan Oke Oke Kita nanya Coba kita tanya temen-temen yang lain nih Yang lain Ini kita ada Jessica Eh Iya Jessica Boleh gak apa-apa Jessica Gimana Jessica Gimana Halo Jessica Wah Jessica Wah Jessica yang hilang kak Oke Oke Kita tanya temen-temen yang lain nih Apa bukti Kenapa kamu bisa bilang kamu anak Allah Eh Karena sudah dikasih oleh Allah Oke Karena kamu sudah dikasih oleh Allah Oke Ayo kak kita cari satu orang lagi kak Oke Terakhir kakak mau nanya Eh Siapa ya Nanya si Deven Deven Iya Deven Deven sendiri Kenapa Kamu Menyebut Kenapa Deven itu anak Allah Apa buktinya Deven itu anak Allah Buktinya Buktinya Allah yang sudah Memelihara Saya Oh Buktinya karena Allah Sudah memelihara Allah Sudah memelihara Hidupnya Deven Oh Oke Oke Kenantan ya Jawabannya mantap-mantap Betul kak Jawabannya benar semua nih ya Tadi ada bilang Karena Allah sudah mengasihi Karena ada yang percaya Kepada Tuhan Kepada Allah Ya Nah disini Yang Kita mau bahas itu Nah Ada PPT-nya Oke Bisa langsung di-sharing Jadi Halo Eh Ini Boleh di-share PPT-nya Oke Ya teman-teman Kita hari ini mau bahas tentang identitas teman-teman Identitas kita itu siapa sih Nah Coba di next oke ya coba di belum ganti ya kak ya mungkin jadi next di KFL belum tentu disini udah sih iya oke di next lagi KFL satu kali aja oke kita adalah anak kalah nah ya teman-teman kita adalah anak kalah nah bukti apa kita ada anak kalah nanti kita bahas sama teman-teman disini nah sebelumnya kakak mau nanya dulu nih apa sih ciri-ciri yang menjadikan kita itu anak kalah apa tuh ciri-cirinya nih kenapa kenapa kita beda gitu dengan anak kalah dengan anak monyet kenapa bedanya gitu ya agak maksudnya selain itu ya benar ya kanatan maksudnya kita manusia diciptakan beda loh dengan binatang ya iya gitu ada ciri-cirinya sebetulnya kenapa kita apa kita tuh anak kalah beda kita diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan dia adalah anak kalah nah ini mungkin kesempatan buat teman-teman tadi yang belum jawab nih yang ciri-cirinya anak kalah biasanya kalau kita bisa bilang oh kamu tuh anak kalah gitu kenapa kita bisa bilang teman kita anak kalah kamu adalah anak kalah nah ciri-cirinya apa nih Deven mau jawab lagi oke boleh silahkan Deven kan ciri-ciri katanya kenapa kita beda sama manusia lainnya gitu kita itu istimewa kita salah satu yang dipilih Tuhan dipilih Tuhan ya dari awal sejak semula Tuhan sedang menetapkan kita untuk dilahirkan oke Ramon Ramon ayo gimana Ramon ya kak menurut kamu ciri-ciri anak kalah itu seperti apa ciri-cirinya kayak saling mengasihinya ada saling mengasihinya gitu kak oh oke oke thank you Deven Ramon kak tadi ngeliat kak Rebekah nih kak Rebekah kayaknya mau ngomong sesuatu ya tadi ya boleh nih kak menurut kamu ke gimana kak ya kita anak alah itu karena kita diciptakan sama seperti gambaran alah ya benar gak kan Tuhan bilang diciptakan serupa dan segambar dengan alah jadi sama kan seperti bapak kita kan papa mama kita pasti kita mirip kan sama papa mama kita kan nah makanya kita disebut oh ini kak Rebekah nih anaknya bapak Banjar Nahor gitu kan mirip gitu kan nah kita disebut anak alah karena kita mirip dengan alah kan benar gak kak Iyos kak Natan betul sekali thank you kak Rebekah ayo kak Natan kita mesti lanjut nih oke udah ya oke jadi tadi ada banyaknya macam-macam ada ya sama ada yang terakhir kan tadi dari kak Rebekah tentang ciri anak alah tentang segambar serupa dengan alah nah disini kakak mau bahas 3 poin penting kenapa apa sih ciri-ciri kita sebagai anak alah nah poin yang pertama nih poin ini disebut kita dipimpin oleh roh alah nah disini maksudnya itu apa kita dipimpin oleh roh alah ini maksudnya kita itu tidak sembarang melakukan sesuatu teman-teman kita kalau melakukan sesuatu kita mendengarkan roh alah dan nah ini contohnya ini ya seperti contohnya nih pengalaman kakak sendiri ketika kakak mendengar roh alah itu kayak waktu itu waktu kemarin pas kakak lagi di gereja kan gereja udah namanya udah ke ke gereja udah ke namanya outside ya outside nah waktu itu kakak lagi bawa temen temen kakak beli makanan sama kakak itu selalu beli makanan nah tapi kakak merasa waktu itu tiba-tiba tergerak untuk beliin temen kakak itu beli beli namanya beli minuman nah kakak merasa waktu itu tergerak dan yaudah kakak apa tergerak dari kayak hati kakak ngomong nih beli minuman aja beli minuman padahal minuman sebenarnya cuma kakak gak tau kenapa hati kakak nyuruhnya kayak gitu nah jadi kakak bilang aja kakak bilang aja ke temen kakak ayo ini beli minuman aja nih bukan maksudnya minuman ini masuk itu jus ya temen-temen beli jus ya jus di food court kan ada yang di ujung gitu ya di tempat paling ujung nah itu yaudah kakak beliin minuman temen-temen tau gak habis itu terjadi apa gak tau ya karena habis itu tidak terjadi apa-apa temen-temen apa gak ya waktu itu gak terjadi apa-apa tapi yang berbeda itu kakak tiba-tiba hati kakak merasa damai sejahtera ya temen temen kakak kayak gak tiba-tiba ngasih kakak 100 juta gitu tapi kakak ya yang kakak dapetin waktu itu cuma membangun hubungan kakak bersama temen kakak cuma kakak cuma merasakan damai sejahtera kenapa? karena kakak taat kepada Tuhan jadi kanatan tuh kemarin ada bawa temen baru ya ke gereja ya bener ya kanatan ya iya jadi temen-temen kakak mau kasih tau kalau hidup kita dipimpin oleh Allah hidup kita gak sembarangan temen-temen kita bisa tau perbuatan ini kira-kira menyenangkan hati Tuhan gak ya atau tiba-tiba ya temen-temen ya kita lagi di sekolah kita lagi di gereja terus tiba-tiba kita tergerak untuk kayak kanatan nih kanatan tiba-tiba dalam hati itu tergerak untuk bayarin temennya beliin jus gitu mungkin kelihatannya yaudah temennya kanatan cuma bilang terima kasih tapi tau gak temen-temen kita udah menunjukkan kalau kita itu anak yang taat kita ngerasain ada rasanya enak gitu damai sejahtera disini aku taat sama Tuhan gitu ya damai sejahtera itu maksudnya apa ada rasa kayak kita tuh tenang kita tuh rasa aman gitu karena kita udah mentaati apa yang Tuhan perintahkan selama itu untuk memuliakan nama Tuhan temen-temen gak usah takut ya gitu kira-kira kalau iseng godain temennya yang lagi belajar itu perbuatan dengan hati Tuhan gak itu kira-kira dipimpin oleh roh Allah gak pastinya enggak ya temen-temen ya nah itu maksudnya oke kanatan ciri-ciri yang kedua ya oke ciri-ciri yang kedua Kak hidup kita tidak terikat dari dosa nah temen-temen tadi pada bilang karena Tuhan melamatkan aku ya kan Tuhan melihara aku nah ini ada contohnya ya Kak Natan ya iya contohnya gimana Kak Natan kita bisa ibarat kayak apa nih nah ini hidup kita tidak terikat dari dosa ini ini lebih seperti contohnya ini kalau kita jangan lakukan kita ya kalau dikatakan ada namanya apa map-up ya binatang babi nah babi itu kan sukanya bermain di kubangan temen-temen di dalam kubangan nah babi itu meskipun udah udah apa udah dibawa udah dimandiin udah digosok gigiin udah disikat-sikatin nah babi itu tetap injung-injungnya tetap main di kubangan tersebut kenapa temen-temen kenapa babi sukanya main di kubangan karena babi itu menikmati kubangan tersebut nah ini maksudnya lebih kita 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 berharapkan kubangan itu dosa temen-temen nah babi yang babi apa yang yang main dalam dosa meskipun dia udah udah dibersihin udah udah diampuni tapi dia tetap namanya menikmati dosanya temen-temen ini kakak bantu kasih gambarnya ya kanatan ya ya boleh boleh kak Apple nih tuh gantian kita ini kakak kasih liat nih nih kayak gini nah ini temen-temen ini ini barat kan yang apa barat kan ini ya babi bermain dalam kubangan ya nah nah disini siapa nih yang masih bermain-main dengan dosa ayo ayo kak tapi kita semua selalu ada dosanya pas setiap hari nah betul bedanya gini kalau kita masih terikat dalam dosa ya waktu ibaratnya ya waktu kita ada di dalam kubangan ini ya kita bukannya cepat-cepat mau keluar tapi kita malah asik disitu kita airnya cepok-cepokin ya kan terus ambil-airnya ambil terus disirim ke kita lagi kita menikmati kotoran itu nah bedanya kalau kita anak Tuhan ya coba hidupnya teman-teman itu udah ditebus dengan nyawanya Tuhan Yesus masa teman-teman tega udah Tuhan Yesus capek-capek ya kan menamatkan kita tapi kitanya mau kembali lagi ke kubangan dosa nah kita kalau anak ala itu ya kita tidak akan betah lama-lama dalam dosa teman-teman kita pasti sadar oh iya Tuhan ini salah nah makanya kalau udah kotor biasanya kita harus ma 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 mandi iya nah mandi itu teman-teman ibaratnya adalah kita datang sama Tuhan kita mengakui dosa kita ya minta pengampunan sama Tuhan gitu Tuhan tahu kita berbuat dosa tapi Tuhan mau kita mengakui di hadapan dia dan kita tidak mengulangi lagi bertobat gitu ya kan Natan ya betul siapa nih yang masih kayak babi nih ya mainnya di lumpur ya kan udah dibersihin salah yang punya terbaik lagi sih itu nah gitu oke Kak Epo silahkan balik lagi nih Kak nah oke nah sekarang kita bahas kecil-cil yang tiga ya kah oke ini jadi ini menjadi ahli waris ya tetap ada tahu apa arti waris ya waris itu artinya kita di kita mewarisi ya mewarisi yang diberikan oleh Tuhan menjadi ahli waris nah disini artinya kita menerima janji yang Tuhan taruh teman-teman di dalam hidup kita nah ini maksudnya apa sih Kak apa sih janji yang Tuhan taruh apa juga janjinya Tuhan nah ini lebih ke arah janji Tuhan itu dalam hidup kita seperti contohnya kayak Tuhan kayak udah siapin teman-teman buat teman-teman kayak contohnya nanti Michelle contohnya ya nanti Michelle bisa loh jadi sebuah pendeta atau nanti bisa loh Kairiko bisa jadi pemimpin atau nanti bisa juga nanti si si Danuel bisa loh jadi jadi leader di dimanapun dia berada nah jadi misionaris dan banyak teman-teman nah ini maksudnya janji yang Tuhan berikan itu ini nah janji yang Tuhan berikan itu kita beda-beda ya kayak tadi contohnya kan ada yang jadi pemimpin pendeta atau bahkan ya jadi leader tapi di tempat belakang nah itu kan beda-beda ya nah ini maksudnya tapi tujuannya tetap sama teman-teman beda-beda kita tujuan sama yaitu mempermuliakan nama Tuhan nah disini ada yang mau gak nih menerima janji-janjinya Tuhan ayo yang mau yang mau menerima janjinya Tuhan angkat tangan resen jadi wadepan mau Rebecca mungkin ada yang mau ditambahin Kak ya sedikit ya Kak Yos dan Kanatan nah menjadi ahli waris ini mungkin begini kali ya Kak ya coba nanti dikoreksi juga dapat dipercaya mungkin ya Kak ya nah samalah mungkin ya waktu kita masih masih kecil misalnya ya masih TK atau SD kita pasti gak dipercaya sama papi-mami kita untuk bawa motor kan bener gak karena usianya belum cukup nah tapi nanti setelah kita dewasa kita sudah cukup umur akhirnya kita ketika kita minta pasti dikasih gak nah ya dikasih kan pasti kita dipercaya kan jangankan motor mungkin mobil dikasih kita bawa kan karena usianya sudah cukup dan kita sudah dewasa nah sama halnya juga ketika kita sudah bertumbuh dalam Tuhan kita tahu bahwa dosa itu gak bagus ya kita gak mau tinggal dalam dosa kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan sudah pasti gak iman kita bertumbuh ya kan yang tadinya mungkin kita suka ngeluh suka marah-marah suka menuntut gitu kan terus akhirnya kita belajar bersyukur gitu kan belajar bilang terima kasih sama papi mami belajar untuk tidak menuntut nah Tuhan lihat wah ini Nathan ini good ya kok dia semakin hari karakternya semakin bagus ya nah Tuhan percaya ya kan dikasihlah kepercayaan dikasih berkat-berkat yang lebih nah gitu jadi teman-teman anak-anak Allah ini kita mau terus bertumbuh kan kalau hari ini Kak Yos dan Kak Natan ajarin kita tentang anak Allah nah berarti kita mau belajar kan gitu tidak hidup lagi kita berdosa tapi kita terus bertumbuh sama seperti Kristus karakternya Kristus ada di dalam kita mungkin seperti itu ya boleh dikoreksi ya Kakak-kak-kak siap KBK thank you KBK thank you KBK iya teman-teman betul sekali ada janji-janji Tuhan ya yang mungkin buat kakak beda buat kak Natan beda buat kak Rebecca beda buat teman-teman masing-masing itu Tuhan ada janji untuk setiap kita nah tapi ada waktu dari Tuhan yang Tuhan akan berikan ke kita makanya kita perlu setia teman-teman gitu oke Kak Natan kita bisa lanjut nih kak oke boleh ayo bisa di-direksi nah apa sih teman-teman keuntungan menjadi anak alah kayak teman-teman kak aku di di sini menjadi anak alah kayaknya gak dapat apa-apa kak bahkan hidup aku kayaknya masih biasa-bisa aja nah teman-teman kalau kadang kayak rasanya dijauhin teman ya karena kita bukan yang benar ya betul nah tapi di sini ya apa keuntungan itu kita emang gak langsung nikmati teman-teman nah tapi kapan kita nikmati keuntungan itu kita nanti ketika kita udah di sana di atas sana kita dimuliakan bersama-sama teman-teman dimuliakan bersama-sama dengan alah nah itu teman-teman menjadi keuntungan apa keuntungan menjadi anak alah nah Kak Is ada mau nambahin enggak boleh lanjut oke nah jadi udah tau ya teman-teman identitas kita itu siapa ya ya identitas kita itu anak alah nah apa anak-anak alah tadi ciri-ciri yang udah kakak sebutin ya ada apa di pimpul ero alah tidak teri dosa dan kita nanti akan menemui jenjeng-jenjeng Tuhan jadi adik waris oke Kak boleh di next kita mesti baca ayatnya dulu sih kak oh iya nah itu boleh dibuka Roma 8 ayat 14-17 eh dibuka alkitabnya Roma 8 ayat 14-17 ya bawa alkitab sendiri nih eh Roma berapa kak Roma 8 ayat 14-17 Roma 8 14-17 jadi pada dasarnya ya teman-teman ya apa yang kita bahas hari ini tiga hal tadi itu semuanya disebutin di Roma 8 14-17 nah kanatan mungkin kita baca bergantian ya kak ya boleh kak oke kakak baca ayat 14 kanatan ayat 15 ada lagi teman-teman yang udah buka ayatnya ini Deven yang katakan Deven ya Deven kakak minta kamu baca ayat 16 ya sama Evan sama Evan ayat 17 oke kita bisa mulai ya udah ketemu teman-teman semua kayaknya udah nikah udah ya Deven Evan siap siap oke kita mulai Roma 8 ayat 17 sampai 17 ayat 14 semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah ayat 15 sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh itu kita berseru ya Abah ya Bapak ayat ke-16 roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah Evan ayat 17 Evan oke kakak aja yang baca ya dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia oke teman-teman ini pertanyaan yang kita perlu bahas ya nanti sama kakak-kakaknya di grup nanti tiga hal ini apakah aku anak Allah nah apa buktinya dan ceritakan pengalaman kamu bersama-sama dengan Allah kalau kita memang benar nih anak Tuhan nih apa yang bikin kita ada cerita nih berjalan bersama Tuhan oh Tuhan pernah misalkan sembuhin aku atau Tuhan pernah menggerakkan hatiku untuk bantu apa mama atau bantu teman aku yang lagi kesulitan gitu oke teman-teman semua oke sudah oke teman-teman kita berdoa dulu ya kak ya ya kita berdoa dulu ya teman-teman bersatu dan mendoa Tuhan teman-teman seberatmu setelah pengetahuanmu hingga di hari ini kami dapat mendengar sedikit dari filmahmu Tuhan berkata Tuhan agak kami dapat menjadi dapat mengerti Tuhan identitas kami Tuhan dan sebagai anak Allah dan kami dapat mempraktikannya kiri-kirinya di dalam kehidupan kami dan kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang terima kasih berkatmu terima kasih berdoa-doa menyukur amin 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 oke thank you kenatan dan kayak terima kasih